Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Yanuwipi, kali ini saya akan berbagi info lagi, tapi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Bukan Jakarta, kota terkaya di Indonesia nomor satu ternyata dari Jatim. Surabaya berita Jatimut Cob, dari 98 kota yang tersebar di 34 provinsi Indonesia, ada 15 kota yang menempati urutan teratas kota dengan kekayaan yang paling besar. Kota identik dengan metropolitan, kemuahan, dan kesan yang modern. Hal ini karena kota adalah tempat berkembangnya ekonomi, industri, dan teknologi. Namun, bila menilik lebih lanjut, seberapa kaya kota-kota di Indonesia? Agar bisa menilai tingkat kekayaan suatu daerah, harus ada tolak ukur yang dapat dikalkulasi, salah satunya bisa melalui penilaian produk domestik regional bruto PDRB, yang mana sekaligus menjadi acuan kemakmuran suatu wilayah. Ada pun PDRB per kapita diperoleh dari total pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing kota dalam kurun waktu satu tahun. Melansir data dari Badan Pusat Statistik DPS yang merangkum daftar PDRB per kapita masing-masing kota di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Berikut kota terkaya di Indonesia berdasarkan akuan tahun 2020. Kota terkaya di Indonesia 1. Kediri 457,98 juta rupiah 2. Bontang 312,14 juta rupiah 3. Jakarta 260,44 juta rupiah 4. Cilegun 233,02 juta rupiah 5. Surabaya 190,89 juta rupiah 6. Balikpapan 155,97 juta rupiah 7. Tarakan 136 juta rupiah 8. Dumai 115,61 juta rupiah 9. Makassar 115,39 juta rupiah 10. Batam 113,48 juta rupiah 11. Bandung 112,99 juta rupiah 12. Jayapura 106,02 juta rupiah 13. Medan 105,53 juta rupiah 14. Pekan Baru 98,81 juta rupiah 15. Palembang 92,67 juta rupiah Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Kota terkaya di Indonesia berasal dari Jawa Timur yakni Kediri yang memiliki nilai PDRB per kapita mencapai 457,98 juta rupiah Di Kediri sendiri ada beberapa industri besar yang menopan nilai PDRB Salah satunya adalah berdirinya perusahaan rokok terbesar di Indonesia yakni IT Gudang Garam PBK Maka tidak heran apabila Kediri tercatat sebagai kota terkaya di Indonesia Peringkat kedua kota terkaya di Indonesia ada Bontang dengan PDRB per kapita sebesar 312,14 juta rupiah Sedangkan DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menempati urutan ketiga dengan total PDRB per kapita sebesar 260,44 juta rupiah Seterusnya hingga yang menempati urutan paling terakhir di daftar ini ada Palembang yang total PDRB-nya per kapita sebesar 92,67 juta rupiah Dari jajaran 15 kota terkaya di Indonesia Jawa Timur menyumbang dua kota yakni Kediri dan Surabaya Demikian untuk info yang bisa saya bagikan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!